Ahmad Saifuddin disebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Menurut warga, Ahmad Saifuddin tinggal di gang sempit dan bekerja sebagai petugas kebersihan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah mengklarifikasi dugaan kekayaan milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Salah satunya mobil jeep Rubicon yang dipakai anak Rafael, Mario Dandi Satrio saat penganyaya David Ozora. Diketahui mobil itu dibeli Rafael dari seseorang lalu dijual kembali ke kakaknya. Identitas penjual mobil Rubicon kepada Rafael telah teridentifikasi. Orang yang menjual mobil mewah itu bernama Ahmad Saifuddin. Setelah ditelusuri, Ahmad Saifuddin tinggal di gang sempit di Gang Jati Kelurahan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Namun kini Saifuddin telah pindah ke daerah Cipinang sejak 2016 lalu. Ketua RT setempat menunjukkan rumah kontrakan yang sempat ditinggali Ahmad Saifuddin. Ketua RT heran jika Ahmad Saifuddin disebut sebagai pemilik awal mobil jeep Rubicon. Menurutnya Ahmad merupakan salah satu penerima bantuan sosial dan bekerja sebagai cleaning service. Bahkan dalam aktivitas sehari-harinya, Ahmad sering menggunakan kendaraan roda dua. Belte masih dapat, pokoknya orangnya baik, baik jujur, humble orangnya juga, enggak neko-neko lah. Kalau sekarang ada berita kalau mempunyai mobil Rubicon, ya dia motornya motor butuh. Motornya apa Pak? Enggak tahu, pokoknya motor motor butuh. Motor tua ya? Iya motor tua, apalagi Rubicon, ya nonsense lah. Enggak tahu kalau memang KTP-nya dikasih dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, gitu kan. Sebelumnya, Rafael Alun mengaku kalau mobil Rubicon yang dipakai Mario bukan miliknya, melainkan milik kakaknya. Polisi pun kini terus melidiki soal plat mobil palsu yang tertempel di mobil Rubicon yang dipakai Mario. Atas penggunaan plat nomor palsu itu, polisi sebut ada ancaman pidana kurungan dan denda yang menanti apabila kendaraan tersebut digunakan dalam tindak pidana. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara untuk mengetahui siapa sebenarnya Ahmad Saifuddin yang disebut-sebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon, Rafael Aluntri Sambodo, telah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati. Masni, bisa dijelaskan siapa Ahmad Saifuddin yang disebut-sebut sebagai pemilik awal mobil Rubicon, Rafael Aluntri Sambodo ini? Ya, jika kita bicara Ahmad Saifuddin atau AS, itu yang namanya tertuang dalam BPKB Rubicon yang digunakan oleh Rafael Aluntri Sambodo memang merupakan orang yang beralamat atau bertepat tinggal, yang dulunya bertepat tinggal di Gang Jati Mampang, dan namun pada sekitar tahun 2007 itu untuk AS sendiri sudah pindah dari kontrakan yang berada di Gang Jati ini. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi kontrakan yang berada di belakang saya ini, tidak memungkinkan dari seorang AS itu memiliki mobil dan untuk membawa mobil yang berukuran sebesar mobil Rubicon ini, Ivo dan juga, untuk dari Ketua RT juga sempat menyebutkan bahwa dari pekerjaan AS, ini hanyalah seorang office boy atau cleaning service, dan saat ini pun dari AS sudah tidak bertepat tinggal di sini dan sudah pindah ke daerah Cipinang. Dan untuk memperjelas bagaimana, untuk memperjelas dari siapa AS ini, kita sudah bersama dengan Ketua RT01, RW01 Mampang Perapatan ini bersama Kamso Badruddin. Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana sebenarnya dari kepemilikan mobil Rubicon ini, apakah AS ini memiliki mobil Rubicon ini? Baik, terkait soal kasus yang sekarang sedang viral yang berkaitan dengan saudara AS, yang memang itu adalah benar warga saya yang berdomisili di RT111, namun sekarang dia tinggal di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Masalah kepemilikan mobil, mobil Rubicon tersebut, saya rasa itu saya berkata berkali-kali itu adalah mustahil sekali, karena saya tahu jadi saudara AS itu, dia pekerja hanya sebagai office boy, itu saja Pak. Itu apakah mungkin dari seorang AS ini, kalau dilihat dari kasih hariannya memiliki mobil Rubicon gitu Pak? Oh gitu, enggak. Kayaknya enggak banget itu ya, saudara AS ini memiliki satu unit mobil. Kembali saya tegaskan lagi, untuk memiliki sebuah kendaraan, baik roda 2, motor roda 4, itu siapa saja, sah saja, walaupun dia tinggal di gang sempit atau di pinggir kali, boleh saja memiliki kendaraan, kan sekarang lahan parkir ada di mana-mana. Tapi kalau saya melihat sosok daripada saudara AS ini, untuk memiliki kendaraan yang harganya fantastis ya, hampir miliaran itu kayaknya enggak mungkin sekali. Karena satu, dari pekerjaannya juga, dari sehari-hariannya dia yang mengandalkan kendaraan roda 2 itu, Pak. Untuk AS sendiri itu sebelumnya bekerja sebagai cleaning service gitu ya Pak ya, sebagai office boy gitu. Untuk sekarang AS sempat berceritakah dia sekarang bekerja di mana? Baik, terakhir saya berkomunikasi dengan saudara AS itu, dia menyatakan bahwa dia bekerja di Inaviz gitu. Entah bagian apa, saya kurang paham. Yang jelas dia bilang saya bekerja di Inaviz PRT, oke Alhamdulillah kalau sudah bekerja begitu. Karena sebelumnya dia bekerja sebagai office boy, gitu Mbak. Apakah sudah ada AS bercerita mengenai kasus Rubikon yang dia diduga memiliki Rubikon ini, Pak? Gimana? Apakah dia sudah bercerita gitu, menjelaskan bagaimana sebenarnya ada Rubikon ini, Pak? Oh, enggak pernah cerita. Enggak pernah cerita kalau dia ada kepemilikan kendaraan, ya kan? Dan saya memang dapat info yang terbaru tadi pagi itu, dia ternyata bahwa identitas dia itu dipakai oleh seseorang, gitu aja. Kalau untuk seseorang itu siapa, Pak? Seseorang itu saya enggak tahu, cuman dia hanya berkumpulkan bahwa identitas saya, KTP saya itu dipakai oleh seseorang, gitu aja. Lebih saja nanti bisa... Terima kasih, Bapak. Itu dari Ketua RT01 RW01, Mampang Prapatan menyebutkan bahwa tidak memungkinkan dari seorang AS ini memiliki mobil Rubikon yang bernilai miliaran rupiah, gitu. Namun, tadi Ketua RT01 sempat menjelaskan bahwa AS sempat mengaku dan menjelaskan kepada Ketua RT01 bahwa namanya atau KTP-nya itu digunakan oleh seseorang untuk memilih Rubikon ini. Ini yang masih kita cari tahu dan juga masih kita dalami siapakah orang tersebut dan siapakah dia, apa profesinya, gitu. Baik, terima kasih atas laporan Anda Masni Rahmawati melaporkan langsung dari lokasi tepatnya bekas rumah Ahmad Saifuddin yang diduga menjadi pemilik awal mobil Rubikon Aluntrisambodo. Terima kasih atas laporan Anda.